Kementerian Pertanian menyambangi Pondok Pesantren As-Salafiyah di Kecamatan Kerangkeng, Kebupaten Indramayu, Jawa Barat, untuk memberikan bantuan kepada santri dan petani. Pemberian bantuan berupa bibitani dan ternak diharapkan bisa mendorong wilayah Indramayu sebagai lumbung pangan dunia pada 2045. Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp44 miliar untuk sektor pertanian dan pedesaan di Kebupaten Indramayu. Selain itu, Kementerian juga memberikan bantuan alat dan mesin pertanian untuk mempercepat panen dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Langkah itu diambil agar Kebupaten Indramayu dapat meningkatkan produksi gabah pungut kering di tahun ini. Dengan adanya peningkatan produksi, Kebupaten Indramayu diharapkan tidak hanya menjadi lumbung pangan nasional, namun mampu menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Bapak Joko Widodo, beliau ditugaskan ke Bali. Nah, sehingga beliau minta maaf, jam 6 langsung terbang ke Bali dari Bandara Kebupaten Indramayu. Tapi beliau menyampaikan salam hangat dan pesan ke saya, Pak Kabadan, walaupun saya tidak hatir, tolong bantuannya jangan dikurangi sedikitpun untuk Kebupaten Indramayu. Itu di kapal ketat, angka 44 miliar yang hari ini didistribusikan dan dibagikan, itu pesan Pak Menteri jangan dikurangi. Pak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo punya mimpi. Mimpinya ini disebut ngawajita. Salah satunya adalah mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Makanya program Kementerian Petanian juga orientasinya adalah bagaimana kita mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Bahkan insya Allah, diawali dari Kabupaten Indramayu sebagai lumbung pangan nasional, mungkin lumbung pangan dunia, Indonesia punya target. Tahun 2045 ini menjadi lumbung pangan dunia. Selain pemberian bantuan benih, pupuk, dan pendampingan terhadap petani, Kementerian Pertanian juga telah membangun jaringan irigasi tersier seluas 3 hektare. Hal ini sesuai dengan harapan petani yang menyadari infrastruktur pertanian yang saat ini sedang digalakan pemerintahan Joko Widodo sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian mereka. Saya dapat bantuan power tracer, saya pikir ini satu momentum yang sangat baik dalam perangka untuk percepatan panen, sehingga dalam hal panen kita lebih cepat untuk memanennya, artinya ini merupakan salah satu produk untuk perontok padi. Saya pikir ini sangat bermanfaat sekali dan saya merasa terima kasih atas bantuan tersebut. Saya pikir sampai hari ini belum maksimal ya untuk perhatian pemerintah terhadap pertanian, tapi kalau yang saya baca sampai hari ini pemerintah ini lagi mencoba untuk terus memaksimalkan pertanian, khususnya di Kabupaten Indramayu, saya selaku petani sangat mengapresiasi dengan harapan ke depan. Ini bisa lebih diperhatikan lagi karena dasar dalam hal pertanian ini masalah pengairan. Saya pikir infrastruktur-infrastruktur yang sedang digalakan oleh pemerintah ini bisa lebih dipercepat dalam perangka untuk suasumbada pangan. Presiden Joko Widodo bersama dengan kabinetnya terus berupaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang tercantum dalam nawacita. Tentunya diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Klien Joshua Yusuf Fajar, Berita 1, Indramayu, Jawa Barat.